Pemirsa seorang pria muda di Cianjur, Jawa Barat tertipu usai menikahi kekasihnya yang ternyata adalah pria. Kasus pengantin yang tertipu ini terbongkar setelah pihak keluarga mengungkap latar belakang pengantin wanita yang kerap berpakaian tertutup. Inilah momen saat Aka, pria 26 tahun, menikahi ESH 26 tahun di desa Wangunjaya, kecamatan Naringgul, Cianjur, Selatan, Jawa Barat. Meski awalnya bahagia usai pernikahan, namun seketika Aka menyesal setelah mengetahui wanita yang dinikahinya ternyata adalah pria. Terbongkarnya pengantin jadi-jadian ini setelah pihak keluarga menelusuri latar belakang ESH alias Adinda Kenza. Menurut pihak keluarga, Aka mengenal ESH melalui media sosial dengan nama samaran Adinda Kenza sekitar satu tahun lalu. Selama saling mengenal, ESH selalu mengenakan pakaian tertutup dan bercadar. Namun Aka terus menjalin hubungan, hingga akhirnya memutuskan menikah pada 12 April 2024 lalu di rumah, usai mengenalkan ESH kepada keluarga. Dia bilang, saya sudah gak punya orang tua, sudah mati. Saya gak curiga karena dia pakai muslim. Itu nikahnya secara resmi atau gimana? Nikah sirih. Saya menelusuri keluarganya karena gak mungkin orang sudah gak punya ibu rama, gak mungkin gak punya anak pamili. Baru pertama kali saya mungkin jadi kepala dari sini, kurang lebih satu tahun setengah, baru kali ini terjadi kejadian tersebut. Pihak keluarga telah melaporkan penipuan ini hingga ESH sempat diamankan di Mapolsek Naringgul. Namun lantaran IBA setelah mengetahui latar belakang dan kondisi keluarga ESH, pihak keluarga Aka akhirnya tidak melanjutkan perkara ini kerana hukum. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, Ayus melaporkan.